Rekaman CCTV menunjukkan orang-orang tiba-tiba melarikan diri untuk hidup mereka saat mereka menikmati hari musim panas yang tenang di sebuah taman setelah serangan rudal jelajah Rusia di mal terdekat mengirim potongan-potongan puing terbang ke udara. Pusat perbelanjaan kremencuk diserang pada hari Senin, menewaskan sedikitnya belasan orang dan memerlukan pencarian menyeluruh dari puing-puing untuk mencari korban dan mayat. Gambar CCTV diambil dari sebuah taman di sebelah mal. Dampak ledakan terlihat dalam salah satu cuplikan video yang dibagikan di media sosial. Halaman dan kolam taman kemudian terlihat tumbuh dalam bayangan gelap yang mengancam saat asap membubung di atas struktur di luar kamera. Kekuatan ledakan melemparkan puing-puing ke udara, beberapa di antaranya terciprat ke kolam. Video lain menunjukkan dua orang berlari, salah satunya melompati pagar dan masuk ke kolam saat serangan menghantam di belakang mereka. Seorang pria buru-buru membawa seorang anak kecil menjauh dari air di bagian lain dari video, di mana ledakan dapat dilihat di latar belakang dan bersembunyi di balik pohon. Video tersebut menunjukkan bahwa sebelum ledakan utama, asap sudah mengepul di dekat pusat perbelanjaan. Serangan itu menggunakan dua rudal. Orang berlarian menyelamatkan diri melintasi jembatan ketika burung-burung yang bertengger di pagoda di tengah kolam tiba-tiba berhamburan saat ledakan terjadi. Terima kasih telah menonton!